Halo guys, selamat datang di channel Alen Skiesel Kali ini kita kedatangan HP Vivo Dengan tipe Vivo Y65 Dengan kondisi user minta ganti LCD baru Oke guys, langsung saja kita eksekusi Pertama kita mencoba untuk mengeluarkan SIM cardnya Atau slot SIM cardnya Ya, ini dia sudah dikeluarkan guys Kemudian Kita mencoba Membuka Tutup belakang dari casing inform Vivo Y65 ini guys Iya Oke Hati-hati ya guys Karena Keras sekali Casing dari Vivo Y65 ini Ada juga slot SIM Dari memoria SD Di atasnya itu langsung saja dikeluarkannya guys Oke Kita mencoba untuk Membuka tutup casing belakang dari Vivo Y65 ini guys Iya Kita mencoba mencari celah Untuk membuka Casing belakang dari Vivo Y65 ini guys Saya mencoba mengambil Obing biasa Untuk Membuka Casing Vivo Y65 Oke guys Ini dia guys Sudah mulai Terbuka ya guys Harap Berhati-hati Karena Casing ini Mudah Retak Atau Patah Ini dia sudah Terlepas FS Selanjutnya Kita akan mencoba Membuka Baunya Ya Kita buka Baunya Satu persatu ya guys Iya Kita Coba Buka Tutup belakang Dari penutup Pengaman Soket LCD Soket Baterai Ya Dan juga Dilepaskan ya guys Soket Soket Baik soket LCD Soket baterai Dan Juga Ya Dilepaskan Kabel jaringan ya guys Ya Ini dia Sudah dilepaskan Baterainya Apa Mesinnya Maksud saya Ya Sudah kita Lepaskan Lepaskan Masinnya guys Oke Masih ada Yang Nyangkut lah guys Oke Sudah cobot Masinnya guys Sudah dilepaskan Ya Harap Dipastikan Ada Soket dari Talk screen Dan Ada juga Sakit dari LCD Di atas Mesinnya itu Tadi guys Kemudian Kita mencoba Membuka Tutup belakang Dari Papan Papan Ini dia guys Iya guys Masih ada Bau yang Belum dibuka Ya guys Oke Langsung Saja Dibuka Ya guys Ini dia guys Langsung Saja Dibuka Soket dari LCD Dan kemudian Kita mencoba Melepaskan Atau Mengangkat Baterainya Ya guys Iya Dibuka Baterainya Dulu guys Iya Baterainya Sudah Lepas Karena Untuk Melepaskan Soket LCD Dan ternyata Soket LCD Tidak Ada Disitu Tidak Ada Di Belakang Baterainya Oke Dan Kebetulan Saya tidak Menggunakan Blow Lagi Ya guys Karena Posisi LCD Ini Sudah Terangkat Karena Bekas Jantung Tadi Ya guys Dari User Dan Langsung Saja Saya Mengangkat LCD Menggunakan O-Beng Dan juga Alat Congkel LCD Ini Sudah Dilepaskan Nah Nah Ini Dia Posisi LCD Sudah Copot Ya Guys Sudah Dilepaskan Ya Berhati Hati Iya 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 Tinggal Melepaskan Soket Dari LCD Tidinya Itu Oke Sudah Lepas Kemudian Saya Mencoba Merapikan Atau Melepaskan Sisa-sisa Lem Yang Masih Melekat Yang Masih Ada Di Batang Handphone Ini Atau Di frame Handphone Ini Saya Menggunakan O-Beng Ya Guys Untuk Melepaskan Sisa-sisa Lem Ya Setelah Dipastikan Lemnya Sudah Dilepaskan Selanjutnya Saya Mengambil LCD Baru Ya Guys Ini LCD Baru Masih Dalam Kotak Ya Ini Dia Guys Warna Putih LCD Dan Langsung Saja Saya Copot Stiker Dari LCD Oke 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 Ya Langsung Saja Kita Mengambil Lem Dan Memasang Lem Di Frame Di Tempat Tatakan LCD Seginya Oke Guys Ya Kebetulan Juga Ini Sudah Lepas Tadi Dan Langsung Saja Saya Pasang Di Tepi LCD Karena Kalau Tidak Dipasang Itu Tidak Presisi Untuk Behol Atau Sisi Sisi Dari LCD Setelah Semuanya Dipastikan Sudah Terpasang Lebih Benar Dan Langsung Saja Saya Menggunakan Karet Untuk Merekat LCD Supaya Merekat Atau Lengket Di Frame Kita Tunggu Sekitar Kurang lebih 15 Menit Setelah 15 Menit Dan Langsung Saja Dilepaskan Karet Dan Langsung Saja Dipasang Mesin Dari Handphone Kita Handphone Yang Sudah Dicopot Tadi Oke LCD Sudah Terpasang Sudah Dicopot Karet Pertama Disini Saya Masang Baterainya Ini Vivo Y63 Y65 Maksud Saya Kemudian Saya Memasang Soket Dari LCD Di Pepan Cas Sebelakangnya Itu Ada Ya Dapat Anda Saksikan Tadi Ada Di Sebelah Kiri Pojok Kiri Maksud Saya Ya Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Soketnya Dan Langsung Saja Saya Ambil Mesin Dan Untuk Dipasang Ya Harap Dipastikan Dengan Terpasang Dengan Benar Ya Guys Karena Ada Dua Soket Di Atas LCD Di Bawa Kamera Itu Ada Soket LCD Mungkin Dan Soket Talk Screen Ya Harap Dipastikan Juga Untuk Kabel Jaringan Terpasang Ya Ya Dipasang Dari Soket Mesin Dan Juga Soket Di Bawah Itu Ya Terpasang Oke Dan Selanjutnya Kita Mencoba Memasang Beberapa Soket Soket LCD Soket Baterai Ya Ada Di Atas Itu Lagi Soket Dua Harap Dipastikan Terpasang Dengan Benar Ya Guys Oke Dan Selanjutnya Saya Mencoba Mencolok Arus Mencas Mengaruh Saya Ngetes Apakah Arusnya Mengaruh Atau enggak Apakah Ada logo Batre Atau enggak Iya Sambil Menunggu Baterainya Ini Mengisi Karena Ini Posisi Baterainya Handphone Ini Sudah Locked Dan Langsung Saja Kita Menunggu Sekitar Beberapa Menit Untuk Mengisi Baterainya Dan Langsung Saja Kita Perhatikan Apakah Baterainya Mengisi Atau enggak Itu Sudah Ada Logo Baterai Selanjutnya Selanjutnya Dipasang Seperti yang sudah kita copot tadi Seperti Pelindung Dari tutup Belakang Mesin Tutup belakang Dari Pepancas Dan Terakhir Casing Nah Nah Ini Ini dia Sambil Menunggu Berapa Menit Tadi Baterainya Loget Dan Ternyata Sudah Masuk Ke menu Vivo Logo Vivo Bahwa Baterainya HP Sudah Normal Oke Tinggal Pemasangan Tutup Belakang Dari Handphone Ini Ada Tutup Dari Mesin Tutup Dari Papan Cas Dan Terakhir Pemasangan Casing Belakang Dan Jangan Lupa Juga Guys Dipasang Satu Pasatu Baunya Oke Guys Kita Mencoba Memasang Masang Tutup Belakang Dari Papan Cas Oke Guys Kita Menunggu Berapa Menit Nah Ini Dia Semuanya Sudah Terpasang Benar Dan Tinggal Pemasangan Semuanya Oke Demikian Dari Salam Teknis